Kami awali kompas siang dengan informasi soal penemuan jenazah Aibda Payembonan Kanit Paminal Pores Musi Rawas, Sumatera Selatan. Jenazah ditemukan dengan luka tembak di bagian kepala. Polisi hingga kini masih menyelidiki penyebab pematian. Warga di kawasan Agropolitan Sentar Muara Beliti Musi Rawas, Sumatera Selatan digegerkan dengan penemuan jenazah polisi di dalam mobil. Jasad yang ditemukan adalah Aibda Payembonan Kanit Paminal Pores Musi Rawas, Sumatera Selatan. Aibda Payembonan ditemukan tewas di dalam mobil. Saat ditemukan, jenazah Aibda Payembonan dalam posisi duduk di mobil dan menggenggam senjata api. Tak hanya itu, polisi juga menemukan luka tembak di bagian kepala. Dari lokasi kejadian, polisi menemukan senjata api dan proyektil, serta mobil pribadi milik Aibda Payembonan. Saat ini kami dari Polres Musi Rawas, khususnya dari Propang, kemudian nanti didukung oleh dari Propang Polda Sumatera Selatan, akan melaksanakan proses penyelidikan terkait dengan sebab-sebab kematian dari yang bersyakutan. Kasus tewasnya Aibda Payembonan masih dalam penyelidikan. Polisi belum bisa menyimpulkan penyebab tewasnya Aibda Payembonan apakah bunuh diri atau ditembak. Polda Sumatera Selatan, kini telah membentuk tim khusus untuk menyelidiki penyebab tewasnya Kainit Payembonan, Aibda Payembonan. Ada kejadian di Musi Rawas, ada salah satu anggota kita yang meninggal. Nah saat ini tim sedang turun ke lapangan atas perintah Bapak Kapolda, tim internal ya, dari Propang dan dari Itwasda untuk mengecek terkait dengan masalah tersebut. Informasi kemarin, makanya kemarin Pak Kapolda perintahkan bentuk sekitar tim dan tim kemarin juga turun ke lapangan. Ya, kemarin dari rumah sakit kita serahkan kepada pihak keluarga. Setelah diotopsi, Hina Saibda Payembonan dikembalikan kepada keluarga untuk dimakamkan. Tim Liputan, Kompas TV. Lebih lengkap soal kasus tewasnya Kainit Pamina Opores Musi Rawas, kita tanyakan jurnalis Kompas TV Reski Oktora di Palembang, Sumatera Selatan. Reski, bagaimana kronologi kasus ini sebenarnya? Baik, selamat siang Radhi dan juga saudara. Sebelumnya, Aibda Payembonan yang merupakan kandid Pamina Opores Musi Rawas ditemukan tewas di Antropolitian Center Mualra Beliti, Musi Rawas, Sumatera Selatan. Informasi yang kami himpun, pertama kali jasad Aibda Payembonan ini ditemukan oleh warga yang kemudian melaporkan hal tersebut ke polisi. Setelah polisi datang dan hasil pemeriksaan bahwasannya jasad Aibda Payembonan ini ditemukan tewas di dalam mobil dalam kondisi tutup dengan tangan sebelah kanan ini memegang senjata api. Dan setelahnya jenazah Aibda Payembonan ini dibawa ke Rumah Sakit Siti Aisyah, Lubuk Legal, Sumatera Selatan untuk dilakukan otopsi. Dari hasil otopsi, ini ditemukan adanya luka tembak di bagian kepala Aibda Payembonan. Setelah itu, dari lokasi kejadian, polisi telah mengamankan senjat api proyektil berikut beserta mobil pribadi milik Aibda Payembonan. Dari hasil sementara yang kami himpun dari pihak keluarga dan juga kerampat, bahwasannya menyebut beberapa jam sebelum kematian Aibda Payembonan ini sempat membuat status whatsapp mengakut foto keluarga mendiang Aibda Payembonan. Dan saat ini juga polisi telah melakukan penyelidikan terkait penyebab kematian daripada Aibda Payembonan. Baik, Reski lalu sudah ada titik terang, apakah penyebab kematian sejauh ini apakah polisi sudah ada keterangan soal ini? Baik, karena kematian Aibda Payembonan ini dimilai ganjal olehnya Kapolda Sumatera Selatan, Irjen Rahmat Libowo, menginstruksikan untuk membentuk tim gabungan khusus yang saat ini juga sudah bergerak ke Musirawas. Tim gabungan khusus tersebut terdiri dari Propam Polda Singtol, Itwasda Polda Singtol, dan juga jajaran Pores Musirawas untuk mencari tahu dan menemui titik terang dan ada penyebab kematian Aibda Payembonan. Dari hasil sementara, informasi yang kami dapatkan bahwasannya pada Jumat kemarin, tim gabungan khusus tersebut telah melakukan prarekonstruksi secara tertutup. Kami juga para wartawan, awak media belum dapat ataupun tidak bisa mengamalkan momen ataupun gambar di lokasi kejadian karena dilakukan secara tertutup. Namun rencananya, penyebab kematian daripada Aibda Payembonan ini akan disampaikan secara terbuka oleh Propolda Singtol. Hingga saat ini pihak kepolisian belum bisa menyimpulkan apakah Aibda Payembonan ini bunuh diri, ditembak ataupun tertembak. Lalu Reski, informasinya kapan olah tempat kejadian perkara ini akan digelar untuk kasus ini? Baik, sebenarnya olah TKP sementara ini sudah dilakukan bersamaan dengan prarekonstruksi pada Jumat kemarin oleh tim gabungan khusus yang dibentuk oleh Propolda Singtol. Dan untuk secara keseluruhan olah TKP ini secara akan dilakukan hari ini ataupun beberapa minggu ataupun nanti hari Senin begitu, Radhi. Dan hasil sementara juga polisi telah memeriksa beberapa orang saksi termasuk juga keluarga kerabat Aibda Payembonan tadi. Baik, terima kasih Reski Oktora melaporkan langsung dari Palembang, Sumatera Selatan. Terima kasih telah menonton!